Setelah selesai, kalian boleh klik enter, dan itulah. Misalnya tinggal kita dikasih dulu. Wow! Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat ketemu lagi ya teman-teman di channel Agus Olimmaksum. Channel yang membahas tentang tutorial komputer ala kursus privat. Dan yaudah, saya langsung saja bahas. Namun sebelum itu, seperti biasa, Tolong bantuannya agar channel ini bisa terus berkembang Dengan cara mengklik like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Apabila ada konten-konten baru yang sudah saya update di channel ini ya. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan ya di kolom berikutnya Yaitu kolom tarif, ada juga kolom tagihan kotor, materai, tagihan bersih Dan juga di bagian bawah sini ada rekapitulasi kelompoknya Serta yang ini ya Total keseluruhan, tagihan bersih tertinggi, terendah, serta lainnya Kita akan bahas semua rumus-rumusnya pada tutorial kali ini Nah yang pertama kita ketarif dulu Nah ini tarif kalau kita berpatokan pada petunjuk soal Di nomor 2 bagian D Kalian juga bisa lihat di sebelah kanan ya Itu keterangannya menyebutkan kolom tarif ditentukan dari kode tarif sesuai kelompok pemakai Yang didapat dari fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel tarif Jadi acuan kita sekarang teman-teman itu ada pada tabel tarif ini Nah dimana untuk tabel tarif sendiri dia mempunyai kode-kode tertentu Dan di dalam kode itu ada juga acuan lainnya yang menjadi pembeda Ya misalnya di kode tabel tarif SS ini Dia punya sub bagian lagi atau 3 bagian dari kode SS itu Yaitu A1, A2, A3 untuk bisa mendapatkan tarif yang berbeda-beda Begitu juga dengan tabel tarif yang selanjutnya RT, NI, maupun IN Mereka masing-masing punya kode acuan yang sama Yaitu A1 sampai A3 Nah bagaimana kita mengklasifikasi dalam workbook Sehingga nanti kita memberikan perintah pada rumus yang kita susun di sel tarif ini Agar dapat memunculkan tarif yang sesuai dengan kode maupun sub kode masing-masing Begitu ya Nah yang pertama-tama kita harus perhatikan teman-teman Adalah kita harus membuat workbook masing-masing Untuk tabel tarif misalnya Dengan kode SS saya akan block isinya Ini Isinya itu mulai dari sini ya A1, A2, A3 kemudian ke sebelah kanannya Yang 250, 300, dan 350 ini Ini adalah workbook pertama Untuk kode SS yang akan saya berikan nama workbooknya Atau nama table arraynya Setelah saya block saya klik kanan Saya define name, saya berikan nama Nanti nama yang kita sudah ketikan di dalam sini Itu akan menjadi acuan kita ketika kita mengetik ya Misalnya Untuk tabel tarif kode SS itu saya berikan kode SS Begitu ya Jadi ketika nanti saya mengetikkan SS Itu akan langsung otomatis membaca workbook yang ini Begitu juga dengan tabel tarif kode RT Ini saya block Kemudian saya klik kanan di line name Saya berikan nama misalnya RT Oke Ni juga demikian Saya berikan nama Ni biar gak bingung gitu ya Sesuaikan dengan kodenya aja Kemudian In juga begitu saya berikan nama Jadi ada 4 workbook ya teman-teman Yang pertama tadi adalah workbook SS RT Ni Dan juga In Kalau diingat Karena nanti kita tidak akan bisa berpindah seat lagi ketika kita sudah berada di dalam susunan rumus tersebut Nah baik Tarif itu yang akan kita tampilkan adalah ini ya Pada kolom kedua ini Nah Acuan kita jelas disini ya A1 dan juga SS Ada 2 kode yang kita jadikan sebagai acuan Yang pertama adalah kode SS Karena dia adalah kode tarifnya Kode SS Kemudian yang kedua adalah A1 Jadi dua-duanya ini akan kita gunakan teman-teman Kita akan gunakan semuanya Caranya seperti apa Kita kombinasi Nah yang pertama kita masukkan adalah Fungsi logikanya Atau Jika Sebaiknya sebelum kalian mengerjakan rumus yang ada disini agar lebih paham Itu bisa menonton tutorial seri sebelumnya ya Yang tentang belajar fungsi logika ini Setelah saya masukkan fungsi logikanya Lalu dibaca dengan Jika Kemudian saya aktifkan Yang berikutnya adalah saya mau mengambil Dua karakter sebelah kanan yaitu SS Caranya adalah dengan menggunakan fungsi string Ya kalau disebelah kanan berarti kita pakai fungsi string type Nah setelah kita mengaktifkan string kanan teman-teman Akan muncul panduan kotak putihnya Penyusunan selanjutnya yaitu text Textnya adalah cell nomor pelangganan Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan tanda baca koma yang berada di kata text ini Ikuti tanda baca di komputer kalian masing-masing ya Number karakter itu adalah ada berapa karakter kah Kode SS yang mau kita ambil ini Dua ya Setelah itu kita balas kurung Kemudian Kalau saya baca ulang Kalimat logikanya ini seperti ini Jika dua karakter sebelah kanan dari nomor langganan adalah Saya berikan peningguan seperti itu SS Ya masih ingat Kalau kalian bingung dengan penggunaan tanda petik Tolong lihat lagi di seri sebelumnya ya Karena saya sudah jelaskan Saya ulangi Jika dua karakter sebelah kanan dari nomor langganannya adalah SS Maka saya akan menggunakan lagi pembacaan tabel vertikal Kenapa? Karena tadi tabel bantu kita yang ada di sebelah itu Dia dibaca secara vertikal ya Kalian bisa lihat di sebelah kanan Kolom pertama dan kolom ke dua Nah baik Pembacaan tabel vertikal Ini belum selesai teman-teman Kita menggunakan pembacaan vertikal Kemudian mengkombinasikan lagi dengan string kiri Karena kita mau mengambil acuan berikutnya Yaitu kode A1 Nah kalau kita lihat di sel nomor langganan ini A1 itu terletak pada posisi sebelah kiri Berarti kalau kiri itu stringnya adalah left Gitu ya Karena saya mau mengambil acuan A1 ini Untuk bisa memunculkan tarifnya Setelah kita aktifkan string kirinya Kita klik textnya Kemudian koma A1 itu terdiri dari dua karakter Seperti ini Yang mengacu pada workbooknya Tadi masih ingat namanya untuk SS Ya betul Namanya adalah SS juga Tadi ya Saya berikan nama sesuai dengan kodenya Artikan Kemudian Tadi angka-angkanya Itu dia berada pada kolom ke dua Lalu kita Koma Dan akhiri dengan range lookupnya 0 Nah ini sebagai pengganti true or false Sudah dibahas di materi sebelumnya Kita balas kurung dulu Ya ini belum selesai teman-teman Karena kita baru saja melakukan tes terhadap Satu kode saja SS Sementara Masih ada tiga kode lain Yaitu RT NI Maupun IN Yang harus kita Tes juga Agar nanti bisa memunculkan Seluruh nilainya Nah Di fungsi logika Kalau kita mau menyambung ke rumus berikutnya Kita berikan tanda Koma atau titik koma ya Kemudian kita Logikakan kembali Jika Sama Ini hanya pengulangan saja teman-teman Kita ulangi lagi Rumus yang sudah kita susun di awal ini Yang ini Sampai ditutup kurung ini Ini kita ulangi kembali Yang diganti itu Hanyalah Kode ini ya Kode SS Yang dalam tanda petik Dan juga Workbook yang sudah kita buat Yang lainnya sama Baik Kita mulai ya Jika Sering kanan Karena saya mau mengambil Dua Karakter sebelah kanan ini Dua Karakter Sebelah kanan Dari Nomor langganan Adalah Tadi kan SS sudah Yang ini Nah yang kedua adalah RT ya Tadi kita bisa ketikkan RT Maka Pembacaan Tabel Vertikal Yang Diambil Dari Ya Saya mau mengambil lagi A1 Yang diambil Dari Dua karakter Sebelah Kiri Kode nomor Langganan Dan mengacu pada Table Area Atau workbook RT Yang sudah kita buat Tadi Kita belum nanti Update kan Dia Berada pada Kolom ke-2 Ya kan Lalu kita Nol Untuk mengganti True or False Malah sekolah Kedua ya SS sudah RT sudah Berarti tinggal 2 NI dan juga Tambahkan koma Untuk menyambung Rumus Jika Kita string kanan lagi Karena kita mau mengambil Kode sebelah kanannya Jika Dua Karakter Sebelah kanan Dari Kode nomor Langganannya Adalah Apa Setelah RT N NI Maka Pembacaan Table Vertical Yang diambil Dari Dua Karakter Sebelah Kiri Kode Nomor Langganan Yang mengacu Pada Table Array Ini Table Array Atau Workbook Apa tadi NI juga kan Ya saya memang Sengaja samakan Supaya memudahkan kita Dalam Penginputan Rumusnya Dia berada Pada Kolom Ke-2 Lalu kita Masukkan 0 Untuk Range Lur Sudah 3 Satu lagi Terakhir IN Kita Sambung lagi Dengan Jika Dua Karakter Sebelah Kanan Dari Kode Nomor Langganannya Adalah IN Maka Pembacaan Pembacaan Vertical Yang mengacu Pada Dua Karakter Sebelah Kiri Dari Kode Nomor Langganan Dan Terletak Pada Workbook Atau Table Array IN Dia Berada Pada Kolom Ke-2 Lalu kita Akhiri dengan Range Lookup 0 Pengganti True Or False Nah ini Sudah selesai Teman-teman Kita sudah Menyusun Semua Kodenya Mulai Dari SS Sudah RT Kemudian NI Dan juga IN Ada Empat Kode Kelompok Yang disingkat Sudah Selesai Finishingnya Tinggal Menghitung Jumlah Buka kurung Yang kita Buka Ini kan Buka kurungnya Banyak sekali Kalau misalnya Kalian harus Menghitung Satu per satu Dengan Melihatnya Nanti agak Repot Jadi saya Menawarkan Alternatif Lain Selain Dengan Cara Menghitung Kalian bisa Melihat Warna Tutup kurung Yang ada Di ujung Tanan ini Nanti Kalau dia Sudah berwarna Hitam Otomatis Dia sudah Seimbang Antara Buka kurung Dengan Tutup kurung Lagi Terus Nah ini Sudah hitam Kan Jadi Kalian sudah Bisa melihat Saya ulangi Balas kurung Yang terakhir Ketika saya Balas kurung Maka Di Sebelah Kiri tadi Yang pertama Ini Itu Dua-duanya Sudah Berwarna Hitam Tutup kurung Kayak gitu Indikatornya Setelah selesai Kalian boleh Enter Dan Itulah hasilnya Sisanya Tinggal kita Diplikasi ke bawah Wow Kita coba cek Nomor Langganan A1SS Itu 250 Coba cek A1SS Itu 250 Kemudian A2SS Itu Mana A2SS A2SS 300 Betul Kemudian A3SS 350 Mana Ini A3SS 350 Dan seterusnya Sudah pasti Benar Kalian boleh Sesuaikan sendiri Dengan tabel Bantunya Di sini Kalau misalnya Ada yang Salah Tolong Beritahu saya Lewat Kolom komentar Atau Lewat Grup Facebook Whatsapp Telegram Yang sudah Kita sediakan Baik Saya langsung Lanjut ke Tagian kotor Teman-teman Kita baca Soalnya Untuk tagian kotor Nah ini juga Masih menggunakan Logika Logikanya Simpl saja Cuman yang Mungkin agak Menurut ini Adalah soalnya Yang agak panjang Karena dia Ada 4 ketentuan Yang harus kita Menjadi Satu Saya langsung Susunkan Berdasarkan Soal Kalian juga Bisa lihat Panduan soalnya Di sebelah kanan Kita mulai Dari Ketentuan pertama Ketentuan pertama